Selamat pagi Sobat Kreatif, saya Rani Januari dan tim guru keliling RRI Pekanbaru akan menuju ke rumah salah seorang pelajar SLB Pelitanusa di Jalan Tiga Sari, Kecamatan Bukit Raya. Ayo kita ke sana. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat pagi siswa-siswi SLB khususnya untuk Pekanbaru dan Riau. Pada pagi ini kami senang sekali diberi kesempatan diliput proses belajar-mengajar kami secara luring dalam masa pandemi COVID-19 ini. Nah pada pagi ini saya mengunjungi salah satu rumah siswa anak didikan saya yang bernama Muhammad Hafid Khosnul Fadila. Nah adik ini untuk tahun pelajaran ini dia duduk di kelas 6 SDLB ketunaannya ADHD. Adik mau memperkenalkan dirinya dulu sedikit? yang sudah kenal apa? Memperkenalkan diri adik? Coba kepada teman-teman di rumah. Halo teman-teman! Nama saya? Nama saya Fadil, panggilannya adik. Umur saya 11 tahun. Saya kelas? Saya kelas 6 SD. Oke. Tanggal lahir saya tanggal 3 bulan Maret 2009. Oke ada lagi adik? Cukup? Cukup. Terima kasih adik perkenalkan dirinya. Nah begitulah adik anak kami. Jadi adik ini, siswa kami ini salah satu siswa yang aktif di sekolah mengikuti semua kegiatan di sekolah pramuka ya adik ya. Iya. Nanti ada kegiatan keseninya, bercocok tanam. Nah adik juga memiliki bakat di bidang seni ya adik ya. Adik seneng apa di? Menggambar dan mewarnai. Jadi adik ini sudah banyak menghasilkan karya gambar ya. Nanti yang akan kami pamerkan nanti di acara-acara khusus untuk anak istimewa gitu ya adik ya. Oke. Oke. Nah bagaimana adik? Siap kita mulai belajar kita? Siap. Mata pelajaran pertama kita siap? Siap. Oke bagus. Nah sebelum belajar kita biasanya gak pending diri? Baca doa. Baca doa dulu. Nah adik mau menimpin doa kita pagi ini untuk belajar? Siap? Coba gimana caranya? Baca doa mau belajar? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah bukakanlah pintu hati kami untuk menerima pelajaran hari ini. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sebelumnya adik sudah sarapan belum? Sudah. Sarapannya apa? Soto. Soto enak adik? Enak. Lihatnya Bu Ana dong. Oke enak adik tadi makan sotonya pakai cabai gak? Enggak. Tadi kabarnya sudah suka cabai adiknya. Itu nasi goreng. Oh nasi goreng pakai cabai. Kalau soto gak suka pakai cabai. Adik sudah mandi pagi? Sudah. Sholat subuh tadi sudah? Belum. Kenapa tidak sholat subuh? Tidak bisa bangun. Oh badan adik sakit-sakit? Enggak capek. Oh capek. Lain kali besoknya adik harus sholat subuh dulu ya. Iya. Oke ya janji ya. Oke. Nah jadi tadi sudah Bu Ana beritahu juga kepada teman-teman di rumah bahwa kita diawali dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Nah jadi Bu Ana akan membahas. Nah sebenarnya materi ini ding sudah pernah kita bahas juga ya. Sepintas ya ding ya. Oke secara daring ya. Itu tentang proses terjadinya hujan. Hujan. Oke. Adik boleh melihat gambarnya juga. Nah gambar ini juga sebenarnya sudah Bu Ana perkenalkan juga sepintas waktu itu ya. Nah sebelum kita bahas tentang proses terjadinya hujan. Bu Ana mau bertanya dulu sama adik deh. Adik pernah kena hujan? Pernah. Pernah mandi hujan? Pernah. Pernah. Apa rasanya air hujan itu? Dingin. Dingin. Oke. Setelah dingin apa yang adik lakukan kalau badan adik dingin? Masuk. Masuk ke dalam rumah. Terus kalau bajunya basah? Cuci. Oh dicuci bajunya. Adik ganti baju baru berarti ya. Baju yang kering ya. Oke hujan. Nah ketika hujan terjadi apakah adik ada memperhatikan ke arah langit? Pernah. Pernah. Pernah memperhatikan ke arah langit ketika hujan terjadi. Apa yang adik lihat di arah ke langit itu? Awan mendung. Awannya mendung. Awannya kelabu ya kan ding ya. Gelap. Nah karena awan sudah gelap turunlah? Gih. Hujan. Hujan yang lebat. Nah berarti adik sudah tahu hujan ya. Jadi kalau menurut adik hujan itu apa sih ding? Hujan itu. Hujan itu adalah? Nguap air. Oh nanti dulu. Hujan itu adalah? Air ya. Air yang jatuh dari? Jatuh dari awan. Jatuh dari awan atau air yang jatuh dari? Langit. Airnya jatuh dari langit dulu. Maksud dari laut dulu jatuh dari langit. Jadi itulah pengetahuan adik tentang pengertian hujan ya. Jadi memang secara garis besar hujan adalah air yang turun atau jatuh dari langit. Tapi sebenarnya prosesnya ada lagi ding. Nah dia ada beberapa proses sebelum jatuh ke bumi kita ya. Nah setelah itu Bu Ana mau bertanya lagi. Adik tau nggak manfaat air hujan itu bagi kehidupan? Bagi adik mungkin dalam kehidupan adik sehari-hari atau apa yang adik lihat di sekeliling adik? Manfaat hujan sebelum Bu Ana jelaskan prosesnya? Apa sih sebenarnya guna hujan itu ding? Air hujan itu gunanya untuk apa ya? Garam. Untuk apa? Guna air hujan? Manfaat air hujan. Untuk tanaman. Untuk tanaman pinter. Tanaman padi. Untuk menyirami tanaman. Misalnya tanaman padi. Ada lagi? Pohon. Untuk menyirami pohon. Ada lagi? Kelapa. Kelapa. Oh kelapa. Disebutin semua ya adik ya. Betul. Jadi salah satunya untuk menyirami tanaman. Kalau bagi manusia apa ding? Manfaatnya ding? Sakit. Jadi sakit. Nah itu tidak manfaat namanya. Itu kerugian. Kalau bagi adik manfaat hujan untuk apa? Dingin. Oh bisa menyebabkan atau membuat adik merasa sejuk, merasa dingin gitu. Oke jadi manfaat hujan bagi manusia juga sebenarnya sama ya ding. Bagi tumbuhan. Untuk sumber air. Jadi manusia juga membutuhkan air hujan sebagai sumber air ya. Begitu ya. Nanti prosesnya tiap Bu Ana jelaskan mengapa air hujan itu sangat bermanfaat bagi kita. Oke ding? Oke. Siap kita mulai? Siap. Oke disini adik boleh memperhatikan gambar Bu Ana ya. Disini sudah Bu Ana siapkan alat peraga kita. Disini apakah apa yang adik lihat di gambar ini? Apa aja? Kenampakan alam apa saja? Sebutkan. Ada mata? Hari. Apalagi? Rumah. Ada pohon. Ada pohon. Ada gunung atau bukit. Ada air. Nah kalau yang coklat ini apa ding kira-kira? Tanah. Oh menurut adik di tanah? Iya bisa ini tanah atau daerah dataran tinggi. Tinggi. Oke yang mengalir sedikit ini di kalau menurut adik ini apa? Air. Air bisa jadi ini adalah air gunung. Air hujan. Air hujan atau air gunung yang turun gitu ya ding ya. Kalau yang ini apa ding? Laut. Nah ini air laut bisa air danau ya air bumi lah pokoknya ya dingnya air permukaan bumi. Oke nah kita akan bahas proses terjadinya hujan melalui alat peraga ini ya ding ya. Oke adik masih ingatkah penjelasan buana sebelumnya tentang proses terjadinya hujan diawali dengan Diawali dengan penguapan air? Hujan. Air apa yang tadi ding? Laut. Air laut. Jadi awal mulanya hujan itu terjadi karena proses penguapan dari air bumi yaitu air bisa air laut bisa nanti air danau air sungai dan sumber-sumber air yang ada di bumi kita. Nanti dia menguap menguap. Mengapa air itu bisa menguap? Karena apa ding? Karena bantuan apa ding? Karena bersinar matahari. Karena ada sinar matahari yang memancar panas terik ya. Jadi kalau ada matahari panasnya terik kemudian terkena ke arah air bumi kita yaitu air danau mungkin air laut mungkin ya ding ya. Nanti air itu akan terjadi proses penguapan, menguap. Menguap. Masih ingat ading menguap itu apa? Kemarin kita sempat bahas itu menguap adalah? Uap air. Uap air adalah? Penguapan adalah? Perubahan. Perubahan. Wujud benda. Benda. Dari cair ke bentuk? Bentuk. Bentuk apa? Sinar matahari. Ke bentuk gas. Ke bentuk gas ya. Jadi penguapan itu perubahan dari awalnya dia air laut kemudian menguap berubah jadi gas. Atau titik-titik air. Itulah namanya penguapan. Oke ding? Oke. Bisa dipahami ya penjelasannya ibu ya penguapan ya. Nah setelah dia menguap dia naik ke mana ding? Nanti itu titik-titik air. Yang naik ke atas langit ya kan ding ya. Nanti di atas langit dia akan berubah, berkumpul menjadi? Menjadi apa? Yang disini? Menjadi awan. Awan. Awan kecil dulu terlebih dahulu ya kan ding ya. Yang berubah menjadi awan-awan kecil. Nanti awan kecil itu akan? Berkumpul. Berkumpul menjadi besar. Karena bantuan apa? Kok dia bisa berkumpul jadi besar? Karena bantuan. Bantuan apa ya? Yang ditiup? Yang ditiup? Angin. Angin. Dibantu angin dia berkumpul jadi besar. Awan yang sudah mengandung uap air itu ya kan ding? Nah setelah dia berkumpul jadi besar makin lama makin besar. Besar dan berat. Berat kayak ding ya. Berat gitu ya. Udah lah besar, berat. Kemudian warnanya berubah jadi ke labu. Nanti kalau sudah tidak sanggup lagi awan itu menampung titik-titik air yang sudah menguap tadi. Maka terjadilah hujan. Hujan. Itulah datang mulanya hujan itu ading. Kira-kira bisa dipahami ading? Bisa. Yakin? Jadi tidak sulit ya adingnya untuk memahami proses terjadinya hujan. Jadi Bu Ana jelaskan memang yang secara sederhana. Tapi sebenarnya di proses terjadinya hujan itu ding ada istilah-istilahnya. Tapi tidak Bu Ana berikan. Takutnya nanti ading susah mengingatnya itu ya. Oke. Kira-kira kalau Bu Ana sebentar lagi akan minta ading untuk menempelkan arah-arah panah sebagai proses terjadinya hujan. Ading masih ingat? Masih. Yakin? Yakin pernah nanti di Youtube. Oke baiklah bagus sekali ading berarti sudah mencari tahu terlebih dahulu ya tentang proses terjadinya hujan. Jadi mulai sekarang setelah Bu Ana jelaskan ini ading kalau ditanya nanti sama keluarga atau teman ading kok bisa jadi hujan ya kok hujan bisa ada ya. Nanti jawabannya adalah? Karena proses terjadinya hujan. Karena adanya penguat pan. Jadi jangan bilang oh di atas angin ada yang siram-siram teman bukan gitu ya. Ada yang helikopter lewat siram-siram air bukan gitu jawabannya ya. Setelah ading mempelajari ini ading sudah bisa memahami proses terjadinya hujan. Jangan. Sekarang kita tempel ya. Oke kita tempelkan tanda panahnya dan awannya. Oke pertama-tama kemana dulu ding? Oke kita tempel pakai pin aja ding ya. Iya. Oke pin. Nah ading boleh ambil pinnya satu. Boleh warna apa aja. Kemudian ading mau nempelkan apa dulu. Dia harus berurutan ya ding berarti tanda panah. Apa panahnya dulu. Jadi tadi kita ulangi sedikit. Air lautnya menguap. Menguap. Jadi ading letakkanlah tanda panah sebagai tanda bahwa ini adalah. Ya bentar. Ini adalah proses air laut yang menguap. Karena bantuan. Matahari. Panas matahari. Jadi kalau tidak kena panas dia tidak akan menguap ading. Karena menguap itu butuh panas. Oke. Setelah dia menguap apa yang terjadi lagi ading? Awan. Nah ading akan mengambil awan. Oke ading akan mengambil awan. Jadi ini maksudnya bahwa. Oke. Oke. Hati-hati tangannya ading ya. Oke. Jadi maksudnya setelah dia menguap itu dia akan membentuk awan. Awan-awan kecil terlebih dahulu ya ding. Ini awannya masih warna cerah ya. Ya. Setelah itu apa lagi ding? Setelah dia membentuk awan. Oke. Ading mengambil awan yang berwarna kelabu. Oke. 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 Mengapa awannya jadi kelabu ding? Atau berwarna sedikit? Karena berkumpul. Karena dia sudah banyak berkumpul. Titik-titik air itu sudah banyak dia berkumpul. Maka dia berubah jadi kelabu. Mengapa dia bisa berkumpul banyak ding? Tadi kena. Kena. Dapat bantuan. Ingbusan angin. Oke yang terjadi di atas langit. Oke next. Ada lagi? Peng harus ading tempelkan. Oke. Ading menempelkan. Awan ya. Hati-hati tangan ading. Awan yang sudah ada gambar titik-titik akhir. Ini maksudnya adalah awannya sudah berat. Sehingga tidak bisa menahan lagi. Tidak sanggup menampung. Makanya titik-titik penguapan air tadi dia jatuh ke bumi. Mana dia tanda panah bawa dia turun air hujannya. Oke. Ading meletakkan di sana. Hati-hati tangannya ading. Di situ boleh? Di tengah boleh? Pelan-pelan? Oke. Jadi inilah maksudnya ading itu. Airnya turun lagi ke bumi. Jadi dia mengalir lagi. Kalau dia jatuhnya di gunung. Nanti air itu jadi sumber mata air. Kemudian dia mengalir lagi ke bawah. Karena sifat air itu adalah mengalir menuju ke tempat yang lebih rendah. Sudah makanya nanti dia akan menemukan lagi di. Bu Ana kasih tahu ke mana air itu perginya lagi bu Ana. Oke. Jadi tangannya ya. Oh oke sip nah makanya dia turun lagi di turun terus airnya turun lagi dari berbagai sumber Oke pelan-pelan Oh sip nah lagi habis Oke Oh tanahnya ke atas ya ding Oh iya selesai selesai di nah sudah-sudah di air yang turun itu kalau dia ke gunung dia jadi air gunung tapi dia nanti akan mengalir lagi ke bawah ya kan di kalau nanti kena bukit dia lagi mengalir juga nanti kebawah nanti dia akan berkumpul lagi menuju ke daerah yang lebih rendah dah berkumpul lagi dia kelah ke laut kemana lagi ding ke danau atau ke sungai nanti terjadi lagi hal yang sama kembali lagi prosesnya mana ading kira-kira di bisa dipahami tidak sulit ya Nah setelah ini ading sudah bisa menjelaskan kepada teman-teman atau kepada keluarga saya yang bertanya bagaimana sih sebenarnya terjadinya hujan jadi ading tidak takut hujan ya enggak kalau mandi hujan boleh sedikit-sedikit boleh tapi setelah mandi hujan harus manering ke mandi keringkan badannya ganti bajunya gitu ya kan di iya Oke jadi mandi hujan masuk angin ya kalau sering-sering mandi hujan masuk angin ya dia minta krok lagi nanti ya dulu aja banjir sampai kemudian kalau hujannya banyak bisa jadi banjir jadi hujan ada manfaatnya ada juga kerugiannya jadi sebenarnya air hujan itu sangat-sangat penting bagi manusia ya dan alam makhluk hidup di sekitarnya oke di oke teman-teman demikianlah pelajaran kami atau proses belajar-belajar mengajar kami di mata pelajaran IPA dengan materi proses terjadinya hujan semoga adik-adik di rumah dapat memahami apa yang yang kami sampaikan ya oke Wah hebat ya sahabat kreatif ya tadi kita juga cukup seru untuk belajar kita pada hari ini ya proses terjadinya hujan ya ya oke baik Kakak mau tanya dulu dong ke adik-adik suka hujan atau panas 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 ya kalau hujan kenapa masuk angin sakit baik-sakit ya baik jadi kalau boleh mandi hujan tapi jangan sering-sering sering baik kita akan kembali lagi nanti sahabat kreatif dengan proses belajar lainnya dan juga mata pelajaran lainnya ya dan tetap bersama di guru keliling RRI Pekan belajar di Pro2 guru keliling pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah namun belajar mengajar terus diupayakan terselenggara sehingga siswa tetap bisa belajar tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus guru keliling program inisiasi RRI bersama sekolah dimana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19 prioritas program ini untuk siswa siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring semua murid semua guru RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program guru keliling mulai awal Oktober 2020 gundul 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 pacucul gembilingan nyunggi-nyunggi wakukul gembilingan waku limpang segoni dadi sak rantau waku limpang segoni dadi sak rantau sudah ading wah hebat ading walaupun sedikit tapi sangat menghibur ya semoga adik-adik yang di rumah sobat kreatif juga terhibur ya ading ya tadi judul lagunya apa ading gundul gundul pacul dari daerah mana itu lagunya daerah daerah apa jah jawa oke dengan sukunya jawa ya oke oke terima kasih adingnya tadi tembangnya walaupun sedikit tapi sangat menghibur oke ading ini untuk sobat kreatif ketahui juga ading juga memiliki bakat bernyanyi adingnya adingnya juga suka musik suka nyanyi jadi kalau ada acara di sekolah kami di SLB pelitan usaha atau diundang ya ading ya diundang mungkin di kemal gitu nah ading ini selalu kami ajukan untuk menampilkan bakat nyanyinya ya kan adingnya jadi ading punya bakat nyanyi dan juga bakat mewarnai dan melukis oke nah baik ading tadi sudah kita isi juga dengan selingan lagu ya adingnya bagaimana kalau kita langsung masuk ke pelajaran kedua ading siap siap nah sudah segar sudah sudah jadi rencananya nih Bu Ana akan bahas atau kita akan lakukan belajarnya yaitu matematika tentang operasi hitung bilangan bulat sederhana gitu ya ading ya nah jadi sebelumnya Bu Ana mau nanya dulu nih di kelas sebelumnya kan ading juga sudah diajarkan ya atau sudah membahas tentang operasi hitung bilangan bulat yang sederhana ya Nah ading masih ingat tentang perkalian masih ingat penjumlahan pengurangan ya kalau pembagian memang belum diberikan karena ading belum sampai di situ ilmunya ya tapi kalau pembagi kalau perkalian ading sudah mantap nanti penjumlahan ading juga bisa mantap jadi harus dimantapkan dulu perkaliannya oke jadi Bu Ana mau lihat dulu kemampuan ading tentang perkalian penjumlahan dan pengurangan jadi judulnya operasi hitung bilangan bulat sederhana oke jadi ilmu ini ini sebenarnya sangat bermanfaat sekali bagi ading di kehidupan sehari-hari ya kan ding kau gawat kalau ading nggak bisa perkalian nggak bisa penjumlahan nggak bisa pengurangan nanti mau hitung-hitung harga hitung-hitung benda nanti ading kesusahan ya kan jadi ading harus fokus ya di pelajaran NTK kita ya berapa harganya nggak tahu nanti ading beli permen empat buah satu permen harganya seribu rupiah nah misalnya berapa ading harus bayar gitu kan berarti ading harus menggunakan ilmu hitung bilangan bulat ya bener bener kan nah oke sekarang Bu Ana lihat kan nah Bu Ana kembali menggunakan papan ini ya papan media belajarnya di sini sudah Bu Ana siapkan perinan dari TTS istilahnya ding nah teka teki silang tapi yang ini teka teki silangnya berisi angka-angka nah ada nanti ada perkaliannya oke nanti ada penjumlahan ada pengurangan nah itu nanti ya sudah berisi angka-angka tapi ada beberapa bagian yang masih kosong nah sebelum kita isi ini coba Bu Ana mau tes dulu deh perkalian lah ya ding ya kalau penjumlahan sama pengurangan ading udah mantap ya coba perkalian Bu Ana mau tes dulu 3x5 berapa ding? 15 4x6 4x6 nah boleh hitung dulu boleh 4x6 ini ading zikir dulu ya 2x4 2x4 yeeey 5x7 35 35 good perkalian 9 ingat ading perkalian 9 kalau nggak hafal bisa pakai jari ya siap 3x9 27 27 27 pakai jari ya ding coba jarinya diginiin di nah tau nanti adik-adik atau teman-teman di rumah bisa meniru ya coba jari tangan ading di kedepan kan oke Bu Ana tes lagi perkalian 9 nya ya 6x9 54 yeeey terakhir 9x9 81 81 jadi itu triksnya kalau seandainya adik-adik mungkin susah menghafal perkalian 9 bisa pakai perkalian pakai jari jadi yang serang sedulunya ding ya perkalian 9 dulu yang pakai jari ya nanti perkalian berikutnya kita cari lagi triksnya biar ading lebih cepat menghafal perkalian oke sip ading sip sip kita langsung aja isi tts ini ding langsung aja ading mau pakai yang hitam aja ya ding ya ya kan ini merah oh ya benar sekali oke tts ini bisa ding letak aja disini pun gak apa-apa nih tutupnya ading mau geser sedikit oke kakinya nah ini ading ading mau mulai mengisi tts nya mau dari sebelah kiri sebelah sini ding atau mau dari sebelah sini mau dari kali dulu boleh oke berarti ading harus mengerjakan atau menghitung bacakan 4 kali 4 16 nah ading isi 16 oke good setelah itu ading harus mengerjakan ke bawah ke bawah tapi bu ana ke bawahnya masih kosong ading gak tahu nah berarti kita isi dulu yang sudah ada angkanya berarti 2 kali 9 di tambah 5 tambah 5 dulu kita isi nanti ketemu 7 7 tulis ading nah 7 nya gimana ding oke pakai ikat pinggang ya ding ya kemudian kita isi dulu ke bawah 2 kali 9 berapa 8 iya 18 isinya dimana bu oke jangan lewat dari garis itu ya kotaknya ya ding oke ada yang bisa kita isi lagi mana ding coba ding perhatikan ini sudah ada angkanya ini sudah ada angka berarti sudah bisa dikerjakan ya oke kerjakan ding 7 kurang berapa 3 oke berapa ding 4 oke silahkan isi 4 oke ada lagi ada nih nah coba berapa ding 4 tambah 6 berapa 10 oke good oke ada lagi angka yang sudah lengkap jadi bisa dikerjakan ingin menggunakan 4 nah titik titik ditambah 4 sama dengan 6 berapa titik titiknya 10 10 yakin titik titik kalau ditambah 4 hasilnya 6 angka berapakah ini kalau ditambah 4 hasilnya 6 4 ditambah 4 ditambah berapa yang hasilnya 6 4 ditambah 6 4 ditambah berapa yang hasilnya 6 4 tambah ayo coba 4 terus 5 5 kemudian 6 berarti ditambah berapa ini 7 ini 2 jadi 2 ditambah 4 4 betul kan ding kalau 2 ditambah 4 hasilnya 6 benar oke ada lagi yang bisa kita isi ayo yang mana ah ini ini hasilnya 10 diatasnya angkanya 5 diatasnya lagi titik 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 kalau ditambah 5 hasilnya 10 berapakah isinya berapakah angka disini 5 oke berarti ini sudah bisa dikerjakan nih 14 kurang li 5 berapa oke ding dia zikir dulu ngitung ya ding ya 9 9 good oke ada lagi nah nih ah tuh 16 kurang 9 hati-hati ya ding hitungnya 6 16 kurang 9 yakin hitung dulu hitung dulu 16 kurang 9 berapa 7 hati-hati berhitung ding nanti rugi kita ding kalau jualan kayak gini ding nah oke sip ada lagi pokoknya ini yang masih kosong ya ding ya nah coba ding boleh pilih lah nah dari atas dulu boleh nih titik titik kurang 3 hasilnya 4 1 1 yakin 1 kurang 3 hasilnya 4 6 nah tidak jadi berapakah isi titik-titik 3 kalau dikurang 3 dia hasilnya 4 angka berapakah ini ini nah itu nggak ada dulu di 1 1 1 1 1 1 yakin 1 kurang 3 4 tidak nah kalau susah kali gimana Bu Ana ading jumlahkan saja ading jumlahkan saja angka yang 2 ini 4 ditambah 4 ditambah berapa nah itu ading udah lewat nih 4 tambah 3 7 7 coba ading tulis 7 benar tidak 7 kalau dikurang 3 hasilnya 4 benar nah gitu cara dingnya jadi kalau susah kita tambahkan saja angka yang 2 nya oke udah lagi 7 ditambah ke bawah tuding bisa tuding 7 ditambah 5 12 pintar oke terus ke sampingnya 12 dikurang 8 8 8 8 oke good kecilnya 8 ading terus 8 diapakan lagi 6 6 16 oke ke sampingnya 9 16 dikurang 9 berapa 6 yakin 7 7 7 oke next yuk cari lagi ding lagi kita selesai ding 7 ditambah oh mau itu dulu boleh 9 ditambah 9 berapa 18 18 oke ke sampingnya boleh atau yang muka atas ading boleh 7 yakin 18 kurang 10 are you sure 7 8 8 eh dimana isinya ini oke next tuh dikit lagi ding 7 ditambah titik titik 10 7 7 ditambah berapa yang 10 7 ditambah berapa yang hasilnya 10 3 oke good ada lagi mau yang mana oke yang itu oke 14 kurang oh ini belum bisa ding karena ini angkanya dua-duanya kosong berarti ading yang disini dulu 4 tambah titik titik hasilnya 11 gimana tadi caranya bu ana biar cepat adingnya bu ana 11 nya diku kurang karena dia tambah berarti kebalikan dari tambah yaitu kurang jadi 11 kurang 4 coba dingitung 11 kurang 4 7 7 ini 7 iya nah bener gak ading 4 kalau ditambah 7 hasilnya 11 benar benar oke berarti ading sudah bisa ngerjakan yang ini 14 dikurang berapa yang 7 7 oke hitunglah dulu 6 yakin yakin ulang lagi 7 7 7 kalau ading isinya salah nanti kebawahnya salah ding jadi harus benar yang diatas baru kebawahnya bisa benar semua 7 kurang berapa lagi 3 3 berapa 4 ayo katanya sudah semakin banyak terisi nah ini udah bisa ding 10 tambah 4 14 14 good job oke nah ini belum bisa oh ini sudah bisa ding 2 kali 10 oke 20 20 nah baru bisa 20 kurang 8 19 12 19 20 tenangnya ding hitungnya tenang saja 12 12 good nah perhatikan ada yang masih kosong ada nih 1 2 3 dan 4 ya sikit lagi ya 10 diatasnya kurang titik-titik hasilnya 8 berapakah dia 10 dikurang berapa yang 8 2 2 good nah ini udah bisa ding 12 12 ya 2 lagi ding nah ini udah bisa ding 8 kurang 7 6 oh hasilnya maksudnya oke 8 kurang 2 6 6 oke baru terakhir 6 kali berapa 3 3 berapa ding oh masih ngitung ya ding ya 18 18 18 18 ada lagi yang masih kosong ding titik-titiknya sudah terisi semua oke ading sudah yakin ini benar yakin oke benar ading good wana sambil memeriksa juga ketika ading mengerjakan good job ya jadi ading lulus lah TTS tentang operasi hitung bilangan bulat sederhana nanti di kesempatan lain nanti buana naikkan angkanya jadi baratnya kalau kemampuan ini ading sudah bisa berarti kemampuan yang lebih tinggi sedikit ading insyaallah bisa ya jadi memang matematika ini kita harus rajin ber latih matematika perkalian kalau tidak sering diulang tidak ading sering mengulang-ulang hafalannya akan hi hilang lupa lupa-lupa ingat ingat-ingat lupa ya ding kan nah begitu juga dengan penjumlahan dan pengurangan jadi ading selama proses belajar di rumah jangan malas mengulang hafalan perkalian karena nanti akan berguna di kelas ading SMP nanti SMA dan seterusnya ya usahakan nanti setelah taman SD ini ading sudah hafal perkaliannya ya oke sip buah anak pantau melalui mama bener gak ading bener-bener mengulang perkalian di rumah gitu ya ading ya oke ading nah demikian proses belajar kami ya tentang mata pelajar matematika yaitu operasi hitung bilangan bulat sederhana semoga adik-adik di rumah juga tidak malas ya untuk mengulang-ulang perkalian di rumah oke nanti kita lanjutkan di kegiatan berikutnya ya selamat datang di tatanan kehidupan baru kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian tidak pasti kapan korona akan berakhir banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi di satu sisi virus korona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari jika anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini sebaiknya persiapkan diri anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru dalam prediksi tatanan kehidupan baru kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor satu ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari orang mengenakan masker kemana-mana selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok sebelum bepergian orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan izinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah Nah, selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Oke, adik-adik di rumah Sobat Kreatif RRI Tadi sudah kita laksanakan juga beberapa kegiatan ya Ading ya Tadi kegiatan pertama atau belajar pertama kita apa, Ading? Masih ingat? Tentang? Tentang prosesnya terjadinya hujan Proses terjadinya hujan Sudah buana jelaskan materinya secara ringkas dan Ading juga sudah berlatih memberikan tanda panas sebagai tanda proses terjadinya hujan dan Ading sudah paham itu? Paham, oke kemudian kegiatan atau belajar kita setelah itu apa lagi, Ding? Nyanyi Oh, Ading yang bernyanyi ya sebagai selingan Ading nyanyi lagu apa tadi, Ding? Gundul-Gundul Pacul Setelah nyanyi kita masuk ke materi apa, Ding? Materi perkalian Perkalian Atau operasi hitung bilangan bulat sederha Nah, Ading sudah mengisi TTS ya, Ding ya? TTS itu apa, Ding? TTS tadi apa artinya? Teka-teki-si-silang Teka-teki-silang yang isinya angka-angka ya, Ding ya? Ya Nah, Ding sukses waktu itu Sukses Mengisi semuanya dengan benar Benar nilainya 100 ya, Ding? Oke Nah, sebagai kegiatan penutup mata pelajaran kita Pada kesempatan ini Bu Ana akan bahas tentang Bahasa Inggris, Ding Mata pelajarannya maksudnya bahasa Inggris ya Materinya yaitu kata sifat Atau istilahnya adjectives Ya, kata sifat Nah, Bu Ana sudah siapkan juga Terima kasih, Bu Riza Nah, bahasa Inggris Nah, kalau Ading lihat di sini Ini ada beberapa gambar Bener gak, Ding? Nah, semuanya berbahasa Inggris Nah, kata sifat Nanti akan Bu Ana jelaskan tentang kata sifat Sebelumnya, Ading sudah pernah mendengar kata sifat? Pernah mendengar kata sifat? Mendengar istilah sifat? Pernah? Sifat itu apa, Ading? Sifat itu Apa itu sifat? Sifat Ading pemalu Sifat Ading ramah Misalnya, apa itu sifat? Sifat itu Sifat itu Sifat adalah Karakter atau ciri-ciri Dari seseorang Bawaan dari diri seseorang Apakah Ading benar sifatnya pemalu? Benar Pemalu atau pemalas? Pemalu atau pemalas? Pemalu ya Bu Ana ya Ading ramah atau garang? Ramah orangnya atau gelak? Ading? Ading ramah gak? Enggak, jadi ading garang Ading ramah Bu Ana Ading tinggi atau pendek? Tinggi Badannya tinggi Nah tinggi dan pendek juga termasuk Contoh kata si Sifat Nah ini masih dalam bahasa Indonesia ya Ading ya Ading rambutnya keriting atau lurus? Keriting 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 dan rambut lurus juga masih Masuk kelompok kata si Sifat Jadi kata sifat itu digunakan untuk Mendeskripsikan atau menciri-cirikan Seseorang Baik itu dalam karakter jiwanya Atau keadaan Fisik atau tubuhnya Ading gendut atau kurus? Gendut Oh gendut Ading jujur sekali ya Tapi Ading gak terlalu gendut lah Kalau menurut Bu Ana ya Nah gendut dan kurus juga masuk ke dalam kelompok kata si Sifat Jadi kata Sifat Kalau dalam bahasa Inggris itu istilahnya Adjectives Coba Ading sebutkan Adjectives 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 Adjective kata si Sifat Jadi kata Sifat yang mau Bu Ana bahas adalah tentang Penampilan Fisik ya Penampilan Fisik seseorang Nah disini ada tulisannya Opposites Oke coba Ading baca Opposites 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 Oke lawankah? Nah lawan kata sifat Nanti ada tinggi Lawannya pen? Dek Pendek Gumuk lawannya ku? Kurus Tua lawannya mu? Dek Nah gitu lawan kata-lawan kata ya Ading ya Paham? Oke good Nah sekarang Ading lihat Akan Bu Ana bacakan Kata-kata sifat ini Nanti Ading ikuti Bu Ana Setelah itu baru Bu Ana artikan Melalui gambar Oh itu apa Bu Ana? Ini apa Bu Ana artinya? Ini apa gitu ya? Oke siap ya? Pasang telinganya Sudah? Oke dengarkan Kita mulai dari atas dulu di Dari atas dulu sini ya Nanti baru kita ke bawah ya Yang Bu Ana tunjuk Yang Bacanya Yang Oke Yang 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 artinya mu Muda Yang artinya muda Udah Ulangi lagi di Yang artinya muda Oke good job Adults 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 artinya dewasa Oke ulangi Adults artinya dewasa Pinter Di bawah adult Tall 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 artinya tinggi Tall artinya tinggi Ya tubuh yang tinggi Atau badan yang tinggi Ya maksudnya ding ya Oke Kita menuju ke bawah Fat 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 Gemuk Gemuk Fat artinya gemuk Oke pinter Ading Kita ke atas sedikit Child Child Good Child Child artinya Anak-anak Child Jadi maksudnya Dia masih Kecil Masih anak-anak gitu Maksudnya ding ya Oke ke Sampingnya Carly 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 artinya tinggi Oh Carly artinya Rambut keriting Nah kalau tinggi Nah kalau tinggi tadi tall Oke Carly Keriting Keriting Oke ke bawah Short 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 artinya pendek Pendek Jadi Ading ingat gak Kalau ada mungkin sering ya Ading dengar kata Celana short Ading punya celana short Nah gitu kan Jadi celana short maksudnya celana pendek Pendek Ading punya celana short Oke lanjut ke bawah Sebelah sini Tin 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 artinya langsing Langsing Oke Ading langsing Iya Tadi gemuk antanya Berubah jadi langsing Oke sebelahnya Straight 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 artinya rambut lurus Rambut lurus Lurus apa keriting Keriting Oh berarti ading nanti ke Carly Carly Oke kalau lurus Lurus rambut ading nanti Straight Oke Rambut papa ading lurus apa straight Lurus apa keriting Lurus berarti nanti rambut papa Straight Bilangnya straight Oke terakhir Old 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 artinya Tua Tua Jadi lawan muda nanti ading pilih Tua Tua oke Oke siap tangannya Siap tangannya Oke good Buana ulang lagi tunjuk ading sebut ading bunyikan ya Bagaimana cara membacanya ya Kita mulai Yang artinya muda Oke pintar Ad Adult Mudah Artinya D Dewasa Kind Child 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 artinya Anak 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 Madame adik masih child atau sudah adults-adik udah adults-adik udah dewasa oh iya bentar lagi adik sunat ya kan iya betul adik masih anak-anak udah kelas 6 ya adik ya dewasa berarti adiknya kalau dewasa nggak boleh marah Juuu nggak boleh marah ma-ra sama mamaya kan bener nggak kalau adik-adik kalau adik child ya masih di baklumi lah alright oke lanjut ke sebelah Corley Carly artinya keriting rambut keriting kenex ini sudah di belum coba ulangi tel-tel-tol-tol-tol-tol-tol-tol badannya apa tinggi-tinggi di bawahnya fat fat badannya badannya gemuk gemuk tengah short badannya badannya ayo celana short berarti pendek pendek tin tin badannya iya badannya kecil-kecil atau ini nih ini apa nih badannya badannya gemuk gemuk ini tinggi tinggi lang langsing olang selain tahu langsing tidak gemuk juga juga tidak kurus namanya lang sing sing ya oke dua terakhir straight straight rambut rambut lurus terus terakhir ding out-out-out artinya tua-tua ini nanti lawan kata yung yang yaitu mu dah dah ini tua jadi oppositenya atau lanturnya ini nanti ya Nah oke sekarang adik ambil marker kita spidol merah putih ya apanya merahnya tugas adik adalah mencarikan jodoh mencarikan jodohnya atau cocokannya yang mana ya ding tunggu kita pilih dulu ya antara katanya dengan gambarnya adik bisa paham itu misalnya nih boleh kasih contoh nih Carly Carly itu tadi apa artinya di kali artinya keriting jadi adik harus mencari di gambar yang berambut keriting paham ada berapa yang berambut keriting ding itu jadi nanti adik kasih tunjuk pakai spidolnya bikin garis menuju ke gambar tersebut coba kita mulai dari Carly dulu boleh pelan-pelan kita oke tanda panah pinter good job next mana lagi adik mau yang adik ingat Oh ke siapa tunjuk dulu orangnya dulu ya sebelum adik bikin garis tunjukkan sama buana old ini artinya apa tua tua kemana gambar yang tua ini tua paginya masih ompong badannya masih pendek ayo yang tua yang mana Hai dua gambar yang udah tua ini yakin ini dengan lihat ini nih yang tua orangnya orangnya sudah tua pakai kacamata ah itu dia duduk dan nenek-nenek ya kan Oke kasih tanda panah old Oh 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 next Hai ayo yang adik tahu yang masih ingat artinya Hai straight ada nih rambutnya yang lurus itu yakin oke boleh kasih Hai buruh nih eh eh oke oke good next nah dikit-mana di sini yes tim kini tuh apa tadi ding tinggi lang langsing yang cari badannya yang langsing yang tidak terlalu gemuk juga tidak kurus yang langsing Hai ini enggak langsing ini dinosaur Hading nih nih nggak langsing di badannya oke kasih tanda ke si bapak-bapaknya aja ya Oke next Yang dikit lagi ding Ini udah nih udah nih udah Yang di bawah udah semua tuh Short Short kemana Short anak-anak Mungkin ini anak Child yang anak-anak Kasih dimana ding tunggu Kesini oke boleh Oke good Short Short belum ding Short ini apa ding Oh celana short Pendek Berarti cari anak atau orang yang pendek Oke good Kasih tanda panah Rumit ya ding ya Oke next 1,2,3,4 Yang mana Tail Ini tail Ini apa bacanya Tall Tall Cari gambar orang yang tall Pendek Nah dia tall tinggi tapi Ini kayak gini ada gambar dia sedang mengukur badan ding Berarti si ini ya Oke kasih tanda panahnya Pelan-pelan Jangan nabrak-nabrak ding Oke Wah sampai adingnya sampai bungku-bungku Oke next Tiga lagi ding Fat Belum tuh Fat Fat itu apa? Keriting Fat keriting Lurus 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 Udah keriting sama lurus Udah lewat ding Fat apa fat 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 Gemuk Gemuk Cari Langsung ading tangkap Enggak pake nego lagi Kayak next Kayaknya tinggal satu lagi ya ding ya Ini ya Itu apa tuh Yang udah Ini belum ding Apa bacanya Adult 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 Ini apa dulu Artinya apa dulu Arti adult Tua Adult 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 Itu ading udah adult Ading udah gak anak-anak lagi Berarti maksudnya adult itu apa Dewasa Dewasa Yang mana yang sudah dewasa Itu Are you sure? Are you sure? yang dewasa, yang gambarnya kelihatan seperti orang yang sudah dewasa coba ading lihat dulu yang mana, yang mana yang sudah kelihatan dewasa ini dewasa? boleh, boleh walaupun dia kurus, tapi dia dewasa ya ading ya, oke habis, cek, cek, cek ini udah, udah, udah udah, 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 udah habis semuanya ading ya oh ini tidak dapat panah oh berarti dia tadi ading ada, tapi gak apa-apa walaupun ading gak milih dia, tapi panah ading sudah menunjukkan yang sesuai ya dengan deskripsinya, oke ading boleh menurut sedikit, good job ading heee, thank you ading good job nah demikianlah adik-adik di rumah, serta pemirsa sobat kreatif ya, ading sudah, sepertinya sudah bisa ya ading ya, memahami kata sifat dan lawan kata, mudah-mudahan ilmu ini tidak lupa ya ading ya, nanti buana tes ulang lagi nanti di daring ya, ading old apa, adults apa, ini apa, ini apa gitu ya ading ya oke, terima kasih adik-adik dan pemirsa dirumah oke adik-adik dirumah serta sobat kreatif RRI dimana saja berada masuklah kita di sesi terakhir ya ading ya tadi kegiatan belajarnya udah semua ya ading ya nah, di sesi terakhir ini buana dan ading akan mengajak adik-adik yang dirumah serta sobat kreatif untuk melakukan senam senam bahagia ya istilahnya ading ya nanti judulnya kepala pundak lutut kaki jadi ini juga diperlukan bagi anak-anak di rumah ya walaupun tidak ke sekolah ya ading ya tidak melakukan senam di sekolah tapi juga harus melakukan gerakan tubuh di rumah ya ading ya selama kegiatan daring ya jadi tidak malas-malasan tidak cuma tidur-tiduran ya ading tidur-tiduran gak di rumah? oh enggak juga gerak ya badannya ading ya kadang juga senam-senam juga ya nah baik kita mulai senamnya sekarang di bisa? ya kita berdiri ading ya nah ading juga bisa mengajak Kak Rani oke silahkan Kak Rani ayo ikut ading senam ikut ading senam yuk ayo oke siap musiknya pak oke senamnya oke kita bertiga senam siap ya ading masih gak gerakannya? oke kita mulai sebentar lagi teman-teman rumah juga ikutin ya iya ikutin ya teman-teman ya ting 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 pundak lutut kaki lutut kaki pundak lutut kaki lutut kaki mulut hidung dan pipi kepala pundak lutut kaki lutut kaki mulai cepat siap siap ading-ading iya matatlinya mulut hidung dan pipi kepala mulai cepat lagi ramahnya konsentrasi kepala pundak lutut kaki tut kaki kepala pundak lutut kaki matatlinya mulut hidung dan pipi kepala pundak lutut kaki lutut kaki ayo semangat ading oh makin cepat lagi ding oh makin cepat lagi ding pundak lutut kaki lutut kaki kepala pundak lutut kaki lutut kaki mata telinga mulut hidung dan pipi pundak lutut kaki lutut kaki yang slow nya lagi ading ya pendinginannya ya udah oke satu kali lagi gak apa-apa habis musiknya ading baik dah seru ya tadi ya teman-teman ya dan terima kasih ibu Ana sama-sama terima kasih ading pesan dari kita semuanya ading ngejanjir belajar ya agar bisa menggapai cita-citanya baik sahabat kreatif seru ya tadi belajar kita pada hari ini dan demikian program belajar guru keliling di RRI Pekanbaru untuk hari ini dan simak terus program belajar di RRI Pekanbaru guru keliling setiap hari Rabu pukul 10 hingga jalan pukul 11 waktu Indonesia Barat saya Rani Januari ini Pami terima kasih kebersamaannya sampai jumpa daaah daaah